Intro Pemirsa kita teruskan diskusi kita Semakin malam kayak semakin panas Sekarang Ibu Ratna Sarumpait Bagaimana Ibu melihat Lady Gaga Dan layakkah dia dilarang masuk ke Indonesia Atau tidak dikasih izin, bukan dilarang Saya gak kenal Lady Gaga Dan tidak perlu kenal Lady Gaga Dan tidak perlu pro atau kontra pada Lady Gaga Saya punya kepentingan membela reformasi aja Kita sudah setengah mati Mengurus bagaimana kita menghormati demokrasi Dan ada kebebasan berekspresi disana Kalau dari tadi saya, dari mulai tadi saya di televisi lain Juga bicara dengan kepolisian Saya gak menangkap ada yang salah gitu Yang harus kita menolak perempuan satu ini untuk konser disini gitu Misalnya Dari tadi kita mendengar hanya urusan Urusan, apa sih namanya itu? Urusan porno ya Nah kalau urusan porno saya pikir itu urusan kecil dalam konteks pentas ya Tinggal dibikin aja syarat itu Oke you get your stage Tapi lo pake baju kebaya misalnya gitu Ya betul Jadi kan kita, this is our home Ini Indonesia ini milik kita Ada orang mau pentas disini Kita ladeni dengan baik Kalau kita ada budaya yang berbeda dengan budaya dia Kita bilang, eh disini kamu bajunya yang sopan ya Nah kita minta aja gitu loh Pake desainer kita gitu Untuk mendesain sesuatu yang cocok buat kita gitu Jadi jangan mengada-ngada gitu Karena tadi siang di televisi lain Saya bicara dengan Humas Polda Mengatakan Ini, saya nanya itu rekomendasi kenapa bisa begitu Dapatnya dari mana Ya ini sudah kami kupas dengan ini Dengan siapa? Saya bilang terus lagi dikupas, lagi dikupas Lagi selalu jawabnya dikupas Dan ternyata kemudian ketahuan lah Bahwa dikupasnya pada Hanya pada kelompok yang menolak Jadi kalau menurut saya ini polisi memang Zolim ya Karena dia hanya peduli pada orang Yang ngancem-ngancem gitu Ketika ada the silent majority Itu kayak gak penting gitu Gila, ada 50 ribu orang sekarang beli tiket Dan jangan kita menghina rakyat Indonesia Seolah-olah rakyat Indonesia itu Begitu lihat lagi gagal lalu kerasukan Lalu besoknya pada teler semua Lalu jadi pada Jadi setan gitu Jangan, jangan hina bangsa sendiri Mereka itu juga punya sensor dalam dirinya Mereka itu juga manusia-manusia yang mengerti apa itu moral Apa itu budaya Jadi jangan ada claim Yang mengatakan seolah Dialah rumusan Apa itu yang namanya moral Menurut saya ini sudah Berlebihan Jadi aku minta banget dengan Apa ya Kak Polri Jangan sekali-kali hianati reformasi Jadi ini izinkan Tapi bikin aturan main yang benar Yang cantik Jadi di mata orang kita juga jadi gak jelek Ini negeri resek banget sih Ya kita harus ada aturan yang jelas Kalau memang persoalannya Bajunya terlalu terbuka Tutupi Ya kan Tinggal itu doang Ancaman please Itu aku Menurut aku itu Saya tadi marah banget Saya lihat di Youtube Habib Rizik gitu Nah ini juga persoalan lainnya Ada kelompok-kelompok gitu Yang kayaknya tuh merajalela banget di Republik ini Ada yang kayak dia bisa menentukan film mana yang boleh dibuat Buku mana yang boleh dibaca Diskusi mana yang boleh berjalan Konser mana Ibadah mana Gereja mana yang boleh nyaman Ini mengerikan Dan kalau menurut saya Kondisi kita sekarang sebenarnya Yang zolim itu SBY Presiden kita ini kayak gak ada Dimana dia ketika kita sepertinya Bayangkan ada satu gereja yang sudah bertahun-tahun-tahun Gak pernah disentuh Saya sebagai Islam Saya malu gitu Aku risih gitu Ngeliat ada orang gak boleh beribadah Sementara saya pergi naik haji Saya begini-saya begini Ada saudara saya disitu Orang Indonesia Untuk beribadah aja nangis Come on Udah cukup lah ini Jadi ini kembali ya Negara itu kemana Dan kepala negara kita ini sebenarnya kerja gak Kok jadi lebih banyak Rizik gue liat di TV gitu Nah dia dimana Ini harus diluruskan betul Jangan kita Saya sih kalau menurut saya ini Indonesia ini kayak apa sih Kamu sekarang liat Indonesia kayak apa Dan kalau saya mau appreciate Teman-teman yang menolak ini Yang kalau saya boleh memahami Visi mereka sebagai kelompok-kelompok yang Dalam tanda petik umumnya Islam Ya kan ada persoalan Islam yang Mencolok dihianati di Republik ini Ada kemiskinan yang betul-betul Menghina rakyat Indonesia Ada TKI dipancuin di negeri orang Come on Itu persoalan Islam juga Bukan hanya baju Bukan hanya baju Bukan hanya soal baju itu persoalan kita Bagaimana dengan orang-orang miskin ini Pernah gak kita perhatikan Aku akan bangga Kalau FPI buat FOSCO Di depannya KPK itu Bikin lah Lindunya Itu KPK Jadi dia mengontrol gitu Bahwa benar-benar ini korupsi Diperiksa benar-benar Dituntaskan benar-benar Supaya kita Ada paling gak progres Harapan Bahwa kemiskinan ini Akan lebih membaik Baratna tau FPI itu punya POSCO di KPK Oh Alhamdulillah Nah satu Baratna Sebagai Repomis Apa kerjaannya sekarang Buat bangsa dan negara ini Aku gak perlu jawab Aku gak perlu jawab kan pak Saya kira Waktu dia aja FPI Angkat mayat FPI banjir Bawa beras Saya memang begini Saya kasih nanti Bunawarman Yang belum dapat giliran Bunarman Ebu Radna terusin dulu Berarti Bunawarman Mati ada Enggak Saya Begini Sebenarnya ini persoalannya Gitu loh Ada kelompok yang seperti Penting benar gitu Mengatakan Eh lu ngerjain apa Enggak perlu kita begitu Gitu loh Kita saling menghormati aja Bagaimana sih kita menjadi bangsa Kita gak pernah tau Nasib gue Kenapa gue jadi orang Indonesia Sekarang ini ada nyesel-nyeselnya Gue jadi orang Indonesia Baik Karena rap repot banget gitu Jadi orang Indonesia Baik Bunarman Saya kira begini ya Pertama Klaim bahwa Mereka ini Kelompok mayoritas Silent Majority Yang diam Itu juga perlu dipertanyakan Saya kira Kita pernah uji lapangan Lah ya Ya kita pernah uji lapangan Demo-demo yang dilakukan oleh FUI Oleh Ormas Ormas Islam Selalu lebih besar lah Dari kelompok yang selalu mengklaim Silent Majority Diam Silent Majority Diam Seolah-olah mereka mewakili Silent Majority Padahal gak ada itu Kita pernah uji lapangan kok Ya Kita pernah uji lapangan Jadi itu tidak terbukti Klaim-klaim itu Itu omong kosong besar Itu pertama Yang kedua Yang saya mau katakan tadi Ya Seolah-olah negara ini Mengikuti kelompok tertentu Ya tuduhannya kan Kelompok ke Ormas Islam Saya kira Mereka minta Membubarkan FPI juga Menekan-mekan negara Apa itu bukan Ingin mengendalikan negara juga Itu kan sama juga Mengendalikan negara juga Maunya kan mengendalikan negara Mereka menolak RUU dulu RUU, AKP juga dulu Ini kan mengendalikan negara juga Sebetulnya Jadi Satu sisi Umat Islam Dilarang mengendalikan negara Sementara mereka dengan bebasnya Mau mengendalikan negara Ini kan gak benar Kalau Betul-betul orang liberal Mestinya Dibebaskan saja Kita sama-sama Mengendalikan negara Jangan satu Seolah-olah Kalau umat Islam Mengendalikan negara Itu haram Tapi kalau mereka Yang liberal-liberal Yang mengendalikan negara Itu halal Boleh Itu cara berpikir yang Tidak liberal justru Mengkhianati liberalisme sendiri Jadi tidak betul Kalau itu liberal Jadi mereka betul-betul Fasis juga Fasis dalam soal liberalisme Itu yang kedua Nah yang ketiga Yang saya ingin katakan tadi Kalau contoh Soal kemiskinan Ya semua Ormah Islam ini bekerja Soal TKI yang dipancung Saya waktu 2010 Terus terang saja Menyumbang Ada delegasi FPI Yang mendatangi rumah sakit Di Medina Pada saat ada seorang TKI Dan kita kasih uang Waktu itu Kita kasih uang langsung Kita advokasi Cuma kan tidak ada yang mau muat Soal itu Saya sendiri mengeluarkan uang Untuk itu Menyalurkan sumbangan dari FPI Kepada yang bersangkutan Langsung bertemu di rumah sakit Kita Itu tidak bisa Ditembus rumah sakit Waktu itu Tapi kita berhasil tembus Waktu itu Nah jadi Jangan seolah-olah Ini kan seolah-olah Umat Islam tidak melakukan apa-apa Untuk kemanusiaan Seolah-olah kamilah yang melakukan Untuk kemanusiaan Itu kan omong kosong juga Menurut saya Omong kosong juga Gak ada Kita juga bekerja untuk kemanusiaan kok Bukan hanya Mereka-mereka yang mengklaim Sebagai Kelompok-kelompok yang Mewakili mayoritas Padahal tidak ada yang diwakili mayoritas Saya kira Kalau dipertandingkan misalnya Antara kelompok yang Kita uji saja Kita buktikan saja Kita ilmiah Faktual Kalau saya tidak menghayal-hayal Di internet Itu lebih banyak kelompok Yang minta bubarkan jil Atau minta bubarkan epi Minta bubarkan jil yang lebih banyak Mana ada Klaim-klaim begitu Jadi Berhentilah mengklaim Seolah-olah mewakili mayoritas Saya kira Kita mewakili diri sendiri Jadi jelas ideologi kita Bahwa yang diwakili diri adalah Kelompok liberal Bahwa Mereka kepinginnya Tidak ada larangan apapun Bebas-bebas-bebasnya Nah saya kira Kalau dikembalikan keukuran konstitusi Konstitusi jelas Mengatur negara ini Tidak ada yang menyatakan di konstitusi Berdasarkan kemanusiaan segala Ini berdasarkan ketuhanan yang maha esa Jadi saya kira Di pasal 28 Konstitusi juga Ini Mesti kelakuan-kelakuan kita ini Harus juga menghormati nilai-nilai Norma-norma agama budaya setempat Jadi mengada-ada juga Kalau tadi Lady Gazer disuruh pakai kebaya Itu juga mengada-ada Yang fakta-fakta aja saya kira begitu ya Baik benar-benar Kita istirahat sejenak Terima kasih Terima kasih Terima kasih